selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara memasang mesin motor yamaha miojet 125 fi kali-kali disini teman-teman yang mungkin masih belajar teman-teman yang mungkin pada suatu saat ingin melakukan pemasangan mesin untuk motor yamaha miojet disini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya dari awal mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor nanti yang akan kita pasang seher, blok seher, ring seher, blok head, knalpot dan semuanya ya kalau pengerjaan lancar gak ada kendala lebih nanti motor sampai hidup oke teman-teman langsung saja sebelum kita melakukan pemasangan seher dan blok sehernya terlebih dahulu kita pasang ring-ring sehernya oke disini mekanik bengkel juga berikan tutorialnya cara memasang ring-ring sehernya nah disini mekanik bengkel menggunakan seher, blok seher dari NPP ya nah buat teman-teman yang mungkin ingin melakukan pemasangan-pemasangan ring-ring sehernya apabila teman-teman masih bingung disini nanti mekanik bengkel berikan langkah-langkahnya dalam memasang ring-ring sehernya oke ini blok sehernya, ini untuk motor Yamaha Mio Z kode spare partnya 2 PH ya teman-teman ini blok sehernya mekanik bengkel cek dulu ya karena ini baru datang dan konsumen yang membelikan jadi mekanik bengkel ditugaskan atau disuruh memasangkan saja ya jadi semuanya akan mekanik bengkel cek terlebih dahulu ini blok sehernya nih buat Yamaha Mio Z teman-teman bisa lihat disini 2 PH ya nah ini blok sehernya dari NPP coba cek ada marking atau tulisan NPP nya enggak untuk blok sehernya ya disini sepertinya dari markingannya wadah nih teman-teman disini ya NPP sebenarnya NPP ini termasuk baik teman-teman ya karena dia japan juga ya dari produksinya Nippon ya nah ini ring seher dan kelengkapannya coba mekanik bengkel cek dulu ya nah nanti sebelum kita pasang kita akan masukkan sehernya ke dalam bloknya untuk mengetahui selonggar apa seher pada motor Yamaha Mio Z ini produkkan NPP kelonggarannya kerapatannya jarak main bebasnya ini kelengkapannya ada seher piston ya seher itu sama aja piston ini kelengkapan lainnya ada pen piston clip dan ring seher kompresi 1 dan ring seher kompresi 2 nya oke kita akan coba dulu ke okean ring ringnya nanti ke okean seher atau pistonnya pada saat dia berada di dalamnya jadi kita akan cek kelonggarannya teman-teman ya seperti apa jadi teman-teman nanti apabila melakukan boring-boring jadi tahu ya kelonggaran dan kerapatan posisi seher ini berada di dalam bloknya oke posisi yang benar kita posisikan di atas yang coakan besar ini N in ya coakan kecil ini X kita pasang ya nah kita cek kelonggarannya coba cek seperti apa nah jadi pada suatu saat nanti teman-teman yang mungkin ingin oper boss misalkan colter jadi teman-teman tahu kelonggarannya seperti apa pada saat ring sorry pada saat sehernya ini berada di dalamnya seperti ini teman-teman ya tuh coba sebentar teman-teman ya mekanik bengkel beri fokus dulu buat teman-teman supaya melihat lebih jelas ya seperti apa kita akan coba cek dulu ya nah ini ya nah jadi sehernya pada saat dia berada di dalam itu yang penting teman-teman jangan terlalu longgar dan jangan terlalu rapat nah karena disini standar ya ini baru kita akan coba lihat kegoyangannya seretnya keoblakannya jedanya jarak main bebasnya berarti dia sedikit longgar juga teman-teman ya tapi longgarnya longgar standarisasi dari NPP nya ya dan yang ori pun juga kalau gak salah yang mekanik bengkel tahu dan mekanik bengkel pahami ya seperti ini teman-teman kelonggarannya ya tuh jadi dia gak seret jadi jarak main bebasnya ada pada saat dia nanti keluar masuk ke depan ke belakang jadi dia gak seret dan ring share nya bisa mengembang dengan baik oke langsung saja kita akan pasang ring ring share nya dalam memasang ring-ring share buat teman-teman supaya tidak bingung-bingung disini mekanik bengkel berikan tutorialnya dari awal kali-kali teman-teman yang mungkin masih ragu dalam memasang ring-ring nya tetapi kalau nanti mekanik bengkel ada salah-salah bukan begitu mas mekanik pemasangannya letak posisinya mekanik bengkel dikasih tahu ya karena kita sama-sama belajar oke kita akan buka kemasan dari pen pistonnya dulu kita akan ambil klipnya ya pengunci dari pennya harus dipasang ini teman-teman teman-teman harus teliti jangan sampai tertinggal atau jangan sampai gak terpasang karena nanti kalau gak terpasang bisa lepas menyebabkan blok share baret nah mekanik bengkel biasa menggunakan pemasangan klipnya dulu dalam memasang ring-ringnya nah karena disini mekanik bengkel pemasangannya dari sebelah kiri ya jadi saya pasang klipnya di sebelah sana dulu ya oke tepatkan klipnya ini ke jalur atau coakan yang ada di blok eh di share nya ya oke kita akan tekan menggunakan obeng min nah sampai bunyi klik ya sampai tepat ya oke disini sudah masuk dengan baik nah ini harus terpasang dengan baik juga di kedudukan klipnya teman-teman supaya gak lepas dia gak lari ya nanti ya nah udah udah terpasang dengan baik ya nah sekarang kita ambil ring-ring share nya nah disini fase terpenting juga dalam pemasangan ring-ring share nya jangan sampai terbalik-balik ya teman-teman ya kalau terbalik-balik ya yang mekanik bengkel tau ya jadi gak baik ya oke nah pada kemasan sama seperti biasa untuk motor empat tak kemasan set nya untuk ring-ring share nya ada ring oli ya ini berbentuk spiral ini ring oli nah ini ring oli nya berarti ada 3 yang seperti ring biasa dan ring spiral ya cacing bahasa teman-teman mekanik dan ini ring share kompresi 1 dan ring share kompresi 2 nanti akan mekanik bengkel berikan pemasangannya yang benar yang mekanik bengkel tau ya kalau saya salah mohon teman-teman berikan saran ya di kolom komentar oke kita pasang terlebih dahulu ring share oli nya nah jadi pemasangan ring nya dari atas pembacaannya ya ring share kompresi 1 ring share kompresi 2 dan ring oli oke kita pasang ring oli nya dari bawah terlebih dahulu ya oke nah kita pasang ring oli nah jadi fungsi ring oli itu untuk menyeka oli mesinnya yang melumasi share ya supaya bersih nah kita pasang perhatikan pelan-pelan dalam memasang ring spiral nya karena dia gampang nyelip teman-teman dan bisa terjadi apa namanya itu penjepitan dan gak presisi jadi menyebabkan ring nya ini gak pas nah ya harus benar-benar berhati-hati teman-teman oke harus benar-benar berhati-hati pemasangan ring oli ini oke harus benar-benar tepat ya jangan sampai selip oke disini kita akan tepatkan sesuai dengan kedudukannya nah setelah ring spiralnya masuk kita pasang ring oli yang biasa di bawah dulu nah pelan-pelan dalam memasangnya set nah ini harus benar-benar pemasangannya tepat teman-teman ya harus kita tahan ya kita pasang set nah disini nanti harus kita cek ulang ya teman-teman ya jangan mentang-mentang sudah terpasang teman-teman gak ngecek ulang supaya apa supaya pemasangan ring ini presisi di dalamnya gak terjadi bengkok selip dan lain-lain ya kalau sampai selip nanti blok share nya bisa baret lagi ya oke kita hati-hati pemasangannya nanti pengecekan ulangnya mekanik bengkel akan lakukan di tempat lebih terlihat terang ya takutnya saya sudah menggunakan kacamata takutnya nanti pemasangan saya gak akurat ya coba saya akan ke tempat terang dulu ya teman-teman ya cek ulang ya sebentar teman-teman ya ini harus benar-benar benar ya disini ya jangan sampai jangan sampai ada yang salah-salah nih teman-teman kalau sedikit agak lama maaf ya teman-teman ya ini ada logam apa nih sebentar teman-teman mekanik bengkel di posisi tempat terang dalam ngecek ring olinya ya ini jangan sampai salah nih oke sebentar teman-teman ya sedikit agak lama karena disini gak boleh sembarangan harus berpresisi ya oke presisi disini kita cek ring spiralnya sebentar teman-teman ya cek ring spiralnya udah sepertinya ya sepertinya sudah teman-teman sudah presisi ya ini sorry teman-teman agak lama ya ini sedikit agak presisi pemasangannya harus benar-benar tepat ya ini ya tuh oke kita cek ulang lagi kelancaran ke okean ring olinya ya ini gak sembarangan teman-teman kalau perlu kita beri pembersih dulu ya ya kita siram bensin dulu teman-teman kita cek ulang nah sepertinya sudah presisi ya ya nanti pemasangannya juga benar-benar harus benar-benar nih teman-teman nih gak sembarangan memasang ini nih apalagi ini NPP ya kan kita cek nah karena nanti dalam memasukkan share ini ke bloknya benar-benar harus presisi banget jangan sampai selip dan jangan sampai susah sepertinya sudah ya nah lalu kita pasang ring share kompresi 1 ring share kompresi 2 ring share kompresi 1 yang tajam nih ya hitam pekat posisi di bawah ya ring share kompresi 2 nih pemasangan dulu ya jangan terbalik yang hitam di atas jangan ya ring share kompresi 2 ini yang hitam yang tebal ya lebih tebal dia ring share kompresi 1 yang lebih tipis nah ini ring share kompresi 2 tebal ya pemasangannya seperti ini di posisi bawah dan tulisannya menghadap ke atas nah ini ring share kompresi 2 yang hitam dan tebal dan ring share kompresi 1 yang lebih tipis berwarna kecoklatan kemasan dan bagian ujungnya itu tidak tajam sama nah seperti ini pemasangan ring share pada motor Yamamio Z ya ring share oli ring share kompresi 1 dan ring share kompresi 2 kita cek ke presisian kelancaran ya kita bersihkan dulu kita cek semuanya nah dalam memasang ringnya yang benar di posisi sling ya nah ini kan ada batas nih teman teman ya jangan disatukan seperti ini nanti terjadi kebocoran ya jadi harus kita sling yang satu disini posisinya yang satu disana intinya jangan disamakan harus diseling nah seperti ini teman teman ya nah posisi pemasangan ringnya yang coakan besar itu in di atas coakan yang kecil X di bawah oke nah kita pasang ke motornya oke pemasangan ke motornya mekanik bengkel akan lebih fokuskan ya mekanik bengkel akan cari posisi enaknya supaya teman teman nanti bisa melihat dengan jelas pemasangannya ke motornya ya oke nah mekanik bengkel ambil posisi dari sini ya sebentar teman teman mekanik bengkel fokuskan nah sini fokus ya ya oke nah disini full juga dari awal juga ya pemasangan sharenya nah sebelum kita pasang share dan bloknya ya kita pasang packingnya dulu kalau enggak nanti ya kita pasang sharenya dulu atau pistonnya ke setangnya ya nih kita pasang oke nah kita ambil clipnya yang satu lagi nih sebagai pengunci dan pen pistonnya kita pasang pen pistonnya terlebih dahulu ke motornya ini seperti ini ya nah supaya untuk memudahkan kita ya teman teman nah itu ya kita cek lancaran nah ya kita pasang lalu kita pasangkan share yang sudah kita pasang pen pistonnya ke setang sharenya nah lakukan pelan pelan kita masukkan secara perlahan-lahan aja ya terlihat ya teman teman ya oke lalu kita masukkan pen pistonnya secara benar ke kedudukannya ya nah oke pen piston sudah terpasang lalu jangan lupa clipnya teman teman ini benar-benar harus benar ya disini ya oke mekanik bengkel tahan bisa enggak dari sini oh bisa ya mekanik bengkel lakukan dari sini ya nah oke kita pasang pennya ya nih bisa dari sini ya oke kita pasang pennya dulu clip kita pasang pengunci ya teman teman kita pasang clipnya nih ya benar-benar harus masuk sebentar mekanik bengkel ambil penerangan dulu walaupun sedikit siang disini mekanik bengkel sudah menggunakan kacamata ya jadi harus benar-benar jelas nih oke kita pasang ya nah ini clipnya ya nah dalam memasang clipnya kita tempatkan ke posisi share ya aduh sedikit agak ini teman teman mekanik bengkelnya ya sebentar ya mekanik bengkel fokuskan pemasangan ini harus benar-benar terpasang dengan baik teman teman jangan sampai lepas ya kita harus sabar dalam memasang clipnya ini ya ya oke harus benar-benar tepat ya oke nah kita masukkan menggunakan obeng min sedikit terhalang sebentar teman teman ya oke nah disini sudah masuk kita harus benar-benar posisikan clipnya ini masuk dengan tepat ya jangan sampai slip atau sampai memicu nanti bisa lepas takutnya kalau lepas berbahaya pennya bisa lepas ya teman teman oke sepertinya sudah masuk ya kita coba cek menggunakan alat yang sedikit agak runcing agak pipih nah oke nah ini cara untuk memasang nah sebelum kita pastikan benar-benar pasang clipnya terpasang dengan baik kita cek dari sini si pennya kita dorong kalau pennya masih lepas berarti dia belum pas tapi kalau misalkan pennya kita dorong dia gak lepas aman ya nah sepertinya insya Allah aman ya teman teman ya kita cek ulang dari sini ya sepertinya sudah tepat ya sudah masuk dan baik nah setelah sudah kita beri pelumas nanti ya supaya pada saat kita memasukkan eh apa blok sharenya gak terjadi penjepitan ya oke kita pasang terlebih dahulu packingnya ya nah kita pasang packingnya teman teman perhatikan dalam pemasang packing juga jangan terbalik ya nah posisikan lubang-lubangnya di kedua keempat bau tanamnya ini ya ke bau tanamnya harus benar-benar pesisi ya nah kita cari posisi untuk olinya disini ya nih kalau dia belum tepat maka gak akan terpasang dengan baik ya coba kita pasang nah perhatikan oke dalam memasang packingnya juga hati-hati karena dia dari kertas ya takutnya nanti slip maksa jadi sobek ya nah intinya sampai masuknya itu ah sorry teman teman salah nih mekanik bengkel ya nah makanya dalam memasang juga harus hati-hati ya hehehe mekanik bengkel salah pemasangan nih hehehe nah gini teman teman ya pemasangannya ya nah jadi dia seperti ini ya oke ya nah kita pasang kita cari jalur untuk rantai ketengnya nih teman teman jalur rantai ketengnya oke kita pasang nah pas ya tuh oke kita akan pasang masukkan semuanya lubang share dan nih rantai keteng hati-hati teman teman nah karena dia dari kertas teman teman juga harus berhati-hati takut sobek ya kalau sobek nanti bayah bisa bocor ya oke nah disini sambil kita tahan sedikit rumit ya oke nah disini juga teman teman jangan lupa di bloknya ada pin ya ada pen namanya pendoyl ya nah harus kita pasang nih sebelah sini ya sebagai pengunci ya ini udah masuk ya teman teman ya oke semuanya sudah terpasang dari packing pin pin pendoyl ya nah lalu kita pasang bloknya nah sebelum kita pasang bloknya kita beri pelumas dulu teman teman hati-hati juga disini ringnya harus diseling ya nah kita beri pelumas dulu secukupnya untuk memberikan efek supaya gak terlalu seret pada saat kita akan memasang memasukkan sharenya sharenya lalu kita pasang bloknya ya kita beri pelumas juga di bloknya secukupnya ya nah kita ratakan supaya gak seret nah gini ya kedua sisi ya oke semua permukaan nah setelah sudah kita masukkan blok sharenya sesuai dengan kedudukannya oke kita pasang hati-hati pelan-pelan ya nah disini harus benar-benar benar juga teman teman ya hati-hati dalam memasang mekanik bengkel cari posisi enak dulu sebentar oke disini saya akan masukkan ring sharenya terlebih dahulu dan semua sama sharenya nah oke kita masukkan pelan-pelan oke teman-teman kita tahan pelan-pelan aja oke kita akan pasang ring sharenya dulu nah kita cari posisi enak dulu teman-teman ya nah karena disini juga sulit teman-teman dalam memasang ringnya oke nah mekanik bengkel karena sedikit licen ya mekanik bengkel sedikit apa kasih bensin dulu ya oke nah disini sepertinya sudah ya teman-teman ya nah sampai fase sini dalam memasukkan ringnya kita tekan menggunakan kuku ringnya ya nah sampai masuk ya teman-teman ya nah kita tekan sedikit ya pelan-pelan aja harus benar-benar benar teman-teman wah belum belum pas ya belum pas belum pas ya teman-teman harus benar-benar pas ya memasangnya ya oke kita harus benar-benar memasukkan ringnya itu dengan tepat kita tekan aduh belum tepat teman-teman sebentar ya ini harus sabar ya oke sepertinya sudah sedikit agak masuk sebentar teman-teman belum masuk teman-teman kita harus benar-benar memasukkan ringnya ini dengan benar dengan presisi aduh belum teman-teman sabar ya ya oke kita tekan menggunakan jempol nah oke masuk ya satu ya sekarang kita posisikan penempatan ring share kompresi 2 nya juga harus benar-benar tepat sama ya nah oke kita tekan juga menggunakan ujung kuku jangan dipaksa ya teman-teman ya kalau posisinya dia belum tepat jangan dipaksa nanti ringnya bisa bengkok dan bisa selip ya nah ini belum pas ya harus benar-benar aduh belum teman-teman ya sabar ya yuk belum teman-teman sebentar ya nah ini belum nih harus benar-benar benar-benar ya ya kita masukkan ya oke masuk teman-teman ya nah kalau dianggap sudah masuk dan seperti sudah presisi dalam memasukkan full kita goyangkan bloknya ini ya nah kita goyangkan tuh ya seperti ini ya harus masuk semuanya dengan lancar teman-teman kalau sampai nggak lancar jangan dipaksa ya karena nanti akan berhubungan yang ring olinya ini belum masuk nih ya ring olinya juga belum masuk nih ya tuh pokoknya harus masuknya dengan baik ya nah ini ring olinya belum masuk nih teman-teman ya nah disinilah yang harus benar-benar pelan karena disini ring olinya juga dia berbentuk spiral teman-teman harus hati-hati juga dalam pemasangannya ya nah ini udah masuk tuh ya jadi mudah enteng maksudnya gitu teman-teman ya tuh masuk ya nih kalau dipaksa nanti akan baret dan ring olinya itu akan gores nah kalau dianggap sudah masuk kita keluarkan lagi teman-teman ya nah untuk mencari kelancaran keluar masuknya itu benar-benar sudah pas nah tapi jangan sampai keluar lagi nah masukkan lagi seperti ini nah gitu ya sampai ujung nggak apa-apa lakukan beberapa kali untuk memastikan dia tuh masuknya dengan presisi ya nah oke udah dua kali tiga kali kita masukkan semuanya nah sebelum kita masukkan total nah teman-teman perhatikan disini ada rantai keteng kita harus pasang rantai ketengnya masuk ya dengan sempurna ini seperti ini kita tahan rantai ketengnya dan kita masukkan semuanya ke dalam nah seperti itu teman-teman ya Alhamdulillah ya teman-teman ya sudah terpasang dengan baik ya nah disini mekanik bengkel lanjutkan pemasangan pinnya ya pemasangan pinnya ya nah ini tadi yang mekanik bengkel sebutkan disini posisi in-ek di atas ya yang cuakan besar in yang cuakan kecil ek nah sebelum kita pasang packingnya kita pasang pinnya dulu teman-teman ya kita pasang pinnya dan disini rantai ketengnya kita tahan dulu nah kita akan memasang lidah ketengnya kita akan pasang lidah ketengnya ini ya guide ke dalam blok mesinnya dalam memasang guide ini ya harus pelan-pelan takutnya dia gak masuk dengan baik ke kendudukan crankcase nya ya kita akan menggunakan penerangan nah sampai benar-benar masuk hati-hati pemasangan lidah keteng ya harus benar-benar pas ya aduh belum pas ya teman-teman ya karena kita harus memasukkan lidah ketengnya ini dengan benar nih ke kedudukan di dalam mesinnya ya sebentar penekan bengkel fokuskan aduh belum teman-teman sedikit nah udah masuk ya nah seperti itu nah oke jangan sampai gak terpasang dengan baik ya teman-temannya karena posisinya nanti bisa bunyi dia oke karena disini sebentar lagi mau ajan mungkin mekanik bengkel break dulu ya nanti akan mekanik bengkel lanjut nah disini sebelum kita pasang apa packingnya packingnya pakai baru apa yang lama mas baru aja mana yang baru ya sebentar teman-teman ya kita pasang pin doelnya sebelum kita pasang packing yang sengnya ya disini ya untuk depan seng ya sebelum kita pasang kita gunakan pin doel ya nih sambil menunggu aja nih sebentar lagi sebelum kita pasang ke packingnya mekanik bengkel sebelum saya berhentikan ya kita pasang dulu aja nih teman-teman ya di atas di bawah selamat menikmati seperti itu ya teman-teman ya nah setelah itu kita pasang block headnya karena aja mekanik bengkel cukupkan sampai disini teman-teman pemasangannya ya jadi nanti teman-teman tinggal meneruskan apa yang sudah mekanik bengkel pasang ini ya sampai bertemu kalau gak sampai selesai mohon maaf mekanik bengkel ya yang penting teman-teman tahu langkah-langkahnya ya ya sebentar ya dah oke teman-teman ya tinggal kita rapikan semuanya sukses selalu buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati